Sedari kasih oleh Tuhan, renungan kita hari ini terdapat dalam Amsal 21, ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Satu kali ada seorang nenek ingin naik lift sampai ke lantai 6. Begitu sampai lantai 2, masuklah seorang gadis dan nenek itu terkagum-kagum. Dia berkata, Neng, harum sekali baunya. Si gadis itu pun menjawab, Ya, Neng, merek Gucci, 4 juta per botol. Nenek itu pun manggut-manggut. Kemudian naiklah lift itu dan begitu sampai lantai 4, masuk juga seorang gadis. Nenek itu pun berkata, Neng, harum juga ini baunya. Gadis itu menjawab, Ya, Neng, merek Bulgari, 6 juta per botol. Dan naiklah lift itu sambil nenek itu manggut-manggut. Begitu sampai lantai 6, tau-tau nenek itu buang angin. Kedua gadis yang ada di dalam lift berteriak, Neng, bau sekali ini. Si nenek itu dengan santai menjawab, Ya, Neng, itu mereknya Umbi Cilembu. Cuma 12 ribu per kilo sambil dia tersenyum keluar dari lift. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang sombong. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita jangan ikut terbawa dengan mereka. Tetaplah rendah hati seperti firman Allah yang sudah kita baca. Karena kesombongan merupakan dosa di hadapan Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata, Allah melawan orang yang congkak atau orang yang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tetaplah rendah hati. Karena orang yang dikasih oleh Tuhan adalah orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.